Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Pro Wah hujan karena Kang Pro, nah ini ada motor pit gak kuat nanjak, pit carbu ya di gas itu malam berbet gak kuat nanjak lah, di waros motornya, kata ibunya itu ini 1 liter gak sampai 7 kilo, maka 5 kiloan paling udah habis bensinnya dengan harga pertama sekarang ECR anti sekitar 14-15 ribu bangkrut ya, ngalah kayak Avanza ini, oke ya, terus kita coba cek kira-kira apanya yang paling mudah kita cek yaitu bagian karburator lah ya, karena motor ini tadi udah saya coba itu sebelum hujan tadi ya, saya coba tegas itu RPM bawah, menengah itu berbet, jadi mau ke atas ya susah jadi misalnya tegas ini udah berbet, kalau kita paksa dia ngegas, dia lari, tapi kan kayak ngejut gitu loh, nanti berbet lagi intinya yang berbet lah, jadi berbetnya itu dari bawah sampai ke atas yang berbet semua gitu, cuman motornya masih bisa jalan dan dipakai, pelan itu bisa aja jalan ya, motor ini nggak, yang jelas ya itu, nggak, nggak kuat nanjak, jadi yuk jelas ya, namanya motor berbet jelas nggak kuat nanjak jadi sekarang saya, sekarang saya akan buka, kira-kira penyebab itu apa, dan katanya kan boros, itu sudah pasti kalau boros itu ya, kalau nggak karburator ya, terus klat, itu pokoknya sekitaran itulah, kita cek dulu, saya akan bongkar dulu ya nah, ini udah saya bongkar kan bro, ya jadi, karbunya ini sudah saya lepas, ya jadi untuk menentukan boros borosnya itu disebabkan karbu atau nggak, itu kita bisa cek satu persatu, jadi misalkan busi, ini busi untuk acuan ya, busi itu sudah pasti harus kita cek karena ini untuk acuan, bahan apakah motor ini bener-bener terjadi boros atau nggak, kan kayak gitu kalau businya hitam berarti terlalu boros, ya kan nah, ini businya hitam, tapi di ujung elektrodanya ya, nah itu ujungnya itu putih, ya kan tapi di sekelilingnya itu hitam nah, ini menandakan motor ini boros, karena di bagian keliling dari busi ini hitam walaupun di ujungnya ini putih, ya kan yang samping sininya pun kan hitam ya, cuma di ujung sini dengan groundnya ini itu yang putih, itu menandakan kalau motor ini boros tapi pengapiannya besar atau pengapiannya panas pengapian besar atau panas itu bisa disebabkan memang apinya untuk motor ini mungkin apinya normal besar itu bisa, ataupun businya menggunakan busi yang panas U20 ya, EPR Denso U20 itu sudah termasuk busi panas ya kalau injeksi palingan 24, 22, 27, kayak gitu ya oke, ini sudah termasuk busi panas nah, ini hitam, sudah jelas boros terus kita juga bisa ngecek di bagian sini, Kang Bro nah, di bagian ini, ini selang karena motor ini kan menggunakan membran atau otomatis keran jadi kan, ini kan selang bensin ini ada selang penghisapan yang nantinya masuk ke bagian manipul sini nah, ini kita bisa cek juga di sini kalau di sekitaran sini itu basah ini bisa terjadi karena kerannya rembes ya, keran otomatis yang ditangki itu rembes kalau di bagian sini rembes jadi bahan bakar yang masuk itu double jadi di sini masuk, di sini juga masuk nah, bedanya, kalau masuk di sini dia diproses melalui karburator melalui sepuyar jadi pembakaran dan udara pas tapi kalau masuknya lewat sini ini tidak diproses lewat karburator karena masuknya dia setelah karburator ya, apabila masuk lewat sini itu juga bisa mengakibatkan boros dan berbat tapi kalau saya lihat di sini, itu kering biasanya saya ngeceknya itu kayak gini saya tutup di sini, tutup terus saya isap, kenceng sekali di sini kalau di mulut saya terasa-rasa-rasa bensin entah itu kayak aroma atau bahkan ada bensin masuk ke mulut itu sudah fix membran bagian atas itu bocor ya kan tapi kalau tidak ada tidak ada kebocoran maksudnya kita isap tetap saja kering berarti kemungkinan membran atau kerannya itu normal guys ya jadi busi sudah kita cek memang tanda boros tapi di bagian keran enggak masalah terus saya akan fokus ke bagian karburator saya akan buka dulu bagian karburator kira-kira ada masalah enggak di karburatornya nah kita cek ya disini oke yang buru ini kita lihat nah ini kerannya itu ngucur terus ini tuh tadi kan kering ya sekali saya isap disini dia langsung ngucur terus kayak gini nah ini dia ngucur terus berarti otomatisnya sudah mulai terganggu sebenarnya sudah mulai bermasalah membrannya sudah enggak menutup nah ini ngalir terus padahal ini enggak posisi motor hidup ya jadi begitu membrannya buka enggak mau balik ini juga bisa berpengaruh kenapa motor ini boros ya hit nah ini sudah berhenti lagi ya coba lagi ya saya isap lagi coba saya isap ya disini ya bro nah ini saya isap sekali nah ini dia ngalir terus kayak gini ini fake membrannya sudah bermasalah juga bentar ya kalau bisa yuk diganti sekalian biar enggak bermasalah nah ini udah enggak karena tadi saya angkat selangnya ke atas gini baru berhenti oke kita fokus ke karbu aja dulu untuk membran kalau menurut saya sih yang penting jarumnya ini jarum karbunya mampu nahan walaupun membrannya itu jalan ya kalau jarum ini mampu nahan nutup jarum nutup kan enggak ada udara otomatis kan selang yang mau masuk ke bagian membrannya sedikit karena jarum sudah pelampung full jarum nutup kan enggak ada udara lagi itu biasanya membran itu akan nutup kembali walaupun tadi sempat ngalir ya kita fokus ke sini aja dulu tapi alangkah baiknya kalau udah ada permasalahan seperti itu itu kita ganti karena terkadang itu pas kita coba seperti ini sepertinya normal tapi kita enggak tahu ketika motor itu hidup apakah dia baik-baik saja atau enggak oke kita buka dulu bagian sininya vakumnya karena ini nanti kalau kita cuci kita harus amankan jangan sampai sering-sering kena bensin bisa mengakibatkan kebocoran oke untuk vakumnya lubang vakumnya itu masih lurus ya lubangnya masih ke arah manifold enggak ada terjadi geser atau apa nah cuman disini kan bro nah ini disini di vakumnya ini ya ini sudah ada terjadi rimer menurut saya atau pembesaran lubang pada vakum ya ini lubang vakumnya dibesarkan sudah pernah dibesarkan standarnya enggak segini besarnya ya ini sudah pernah dibesarkan ini jelas berdampak terhadap bahan bakar pasti enggak enggak mungkin enggak ya lubang yang terlalu besar apalagi kalau jarum yang ini bocor ya udah aus itu kadang bahan bakar itu bisa naik sampai ke sini ke atas sini makanya disini basah nah ini kan vakumnya basah memang untuk tenaga biasanya kalau dirimer kayak gini itu lebih bagus kalau pas ya kalau kebesaran juga tenaganya ngempos motor enggak enggak kuat anjak malahan ini sudah ada satu yang enggak normal terus kita cek lagi di karbunya hmm bagian lain saya buka gini aja aduh keras keras semua bro saya pakai obeng ano aja ya obeng impact karena botnya keras ini ya jadi kita enggak bisa ngecek secara kuota karena kita harus di ketok dulu di posisinya seperti ini sorry ya kakinya naik nah ini cuman kalau kita posisi kayak gini enggak bisa ngecek kuota mangkuknya tapi ya segimana lagi daripada enggak bisa ini informasi ada informasi tambahan di motor ini sekitar 2 bulanan baru habis turun mesin setelah turun mesin itu normal cuman ini ada kendala lagi kalau dilihat di mangkuknya ini enggak ada kayak kotoran yang parah ada sedikit di bawah juga yang enggak parah sih kalau saya sih berpikiran bahwa untuk motor ini tuh pikiran saya tapi ya itu kebesaran ininya loh lubangnya ini menurut saya tapi ya kayaknya kebesaran lubangnya ini ini biasanya lihat-lihat di youtube ngerimer lubang wakum kayak gini tapi enggak tahu dasar ukurannya itu berapa asal dibesarin gitu aja oke ini terlihat bersih coba saya tiup oke saya tiup normal masih tembus ini spoilernya yang besar masih bersih juga dan lubangnya masih terlihat jelas lebar kayaknya enggak ada masalah di bagian ini kang bro coba saya cek juga di bagian cuk otomatisnya kadang itu cuknya macet mengangkat ya ini juga sering bermasalah kadang kadang onda bit kayak gini juga sering masalah di bagian CDI-nya kan bro karena ini loh ada sensor joknya kayak gini kan dan CDI itu membacanya itu enggak tepat jadi bisa mengakibatkan boros juga jadi dia udah semi-semi ya pakai sensor nah ini kalau kita lihat itu cuknya macet kang bro macet di atas nah ini macet di atas ini enggak mau ditekan ke bawah itu enggak mau cuknya nah jadi ini cuknya mungkin mungkin ini ya tadinya sama sensornya itu diangkat cuknya itu pas pagi misalnya ngangkat ke atas tapi enggak mau balik ke bawah oh ini saya tekan enggak mau balik nah ini enggak mau nah ini ini jadur pakai besi baru mau nah ini masalah ini ini posisinya harus nutup kayak gini seret nah nutup begitu mesin susah dihubkan dia ngangkat menarik ke atas tapi setelah mesin hidup orang harus kembali cuman ini enggak mau kembali nanti kita balikkan seperti ini kita pasang kembali tapi soketnya enggak usah dipasang aja biar gak ada aliran ke bagian ini ya tematisnya jadi kayak sumber masalah disini karena spoyer yang lainnya normal semua iya normal iya mas iya mas iya mas iya mas apa gimnarep gimnarep wih jebol oke jadi saya cuman ini saya turunkan aja pasang kembali wih nanti ini enggak usah dipasang kayaknya untuk ini yang lainnya normal semua kok enggak ada masalah paling hanya kecurigaan ini ini yang membuat boros ini sama cuknya juga bisa membuat boros sama aja kayak kita naik motor dicuk terus-terusan wih saya rakit kembali bagian ini saya skip aja yang bagian ini karena kita enggak ada perbaikan apa-apa di bagian area sini kayaknya cuma ini cuknya ini enggak mau turun oke kita pasang ya cuknya ini cuknya yang kelepas tadi yang sudah saya lepas kita pasang jangan dicabut cukup intinya tetap dipasang ini kita pasang kalau ininya enggak dipasang dicabut tambah boros kayak motor yang ngecuk karena lubang pada cuk itu harus kesumbat ya ini ini bisa ya bisa ininya yang rusak dia kalau ngecuk kan gini misalnya motor itu dingin misalnya stater ini kan ngecuk ngangkat ke atas nanti balik lagi sistemnya kalau anda lihat kalau di sensor-sensor IACV itu kan kelihatan pas di kontak di start dia buka nutup ini sama juga sistemnya kayak gitu ketika di start dia buka tutup kayak gitu cuman kadang ini nya kalau ini rusak dia begitu buka gini ngecuk enggak mau balik dia bertahan disini ataupun kadang CDA yang yang udah mulai bermasalah jadi begitu cuknya mendeteksi mesin dingin misalkan ya dupnya ngangkat tapi di sistem CDA nya itu enggak mau melepas kayak gitu itu bisa juga kita pasang kembali tapi untuk ini nya nanti enggak enggak bisa dipasang ya soketnya ini dan enggak terjadi kayak tadi jadi kalau dipasang posisi seperti ini di posisi motor ini posisinya tidak ngecuk ada cuknya cuman posisinya ini sedang tidak ngecuk kayak gitu oke kalau udah masuk tinggal di bawah nah ini kang bro udah saya pasang ya udah saya pasang tapi secara kabel ini enggak saya tancapin ya kayak gini nah ini kabelnya tetap disini tapi enggak ditancapin ya kita coba ini saya coba tanpa agi ya non agi tadi disini udah saya sep-sep ya jadi kemungkinan untuk mengurangi nanti karena cuknya kan enggak berfungsi ya cuknya sudah dinonaktifkan jadi ketika mesin dingin ya enggak mau ngecuk gitu coba tapi karena itu sudah saya isep disini mungkin di mangkuk karbonnya sudah keisi ya coba nyalakan nah nah ini gasnya tinggi kang bro nah gasnya tinggi padahal setelan gas enggak saya setel ini gasnya tinggi harusnya kan enggak setinggi ini ini kita sendorin mungkin efek cuknya macet tadi ya cuknya bermasalah terus sama bengkel itu di setel-setel ditinggikan gasnya oke itu ketinggian coba ini kok karginya kayak mereng nah iya mereng coba ya kang bro digas ya ini biar kayak gini aja dulu jaga ya iya 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 oke ya kita nanti digas sepertinya udah enggak berbet cuman dikit aja limitnya kang bro udah gak berbet tadi sebelumnya jaga sini langsung gitu ya ini udah enak kayaknya ya pengaruh di cuknya aja gitu ya oke saya akan coba satu hujan ini pasang aja dulu cuk-cuknya nanti kita coba pakai jalan terus saya coba kayak gini juga bisa nanti oke gitu aja dulu oke ini tadi motornya udah saya coba udah saya coba itu masih ada merebetnya jadi masih kurang lost ini saya mau ganti vakumnya aja karena menurut saya dampak di vakum ini loh lubangnya sudah kegedean saya ambilkan yang baru ya atau vakum lain yang masih standar lah nah ini perbedaannya yang sebelah sini ini bukan oria lihat lubangnya itu kecil ya kan ya kan ini lebar sekali dan ini kecil ya kan dilebar ini kecil ini masih standar yang ini udah rimeran sama lihat bagian bawah ini kelihatan sekali cahaya putihnya itu loh ya kan cahaya putihnya kelihatan sekali ya ini kecil cahayanya lihat perbedaannya ya kan nah kayak gitu ya jadi ini udah rimer menurut saya ini yang menyebabkan tarikan atas ngempos dan berbet karena kalau ini udah terlalu lebar gini kan bro lubang kayak gini terlalu lebar itu ngempos di tarikan atas kalau ngerimernya pas itu memang enak untuk mendaki kalau saya kan bro biasanya kalau saya ini ya kalau mau ngerimer skep vakum kayak gini itu biasanya kalau saya itu lubang yang dalam itu tetap ini lubang yang dalam itu tetap yang sini agak lebar jadi modelnya mengerucut jadi yang sana tetap standar yang sini makin lebar gitu modelnya ngerucut gitu kalau saya karena selera orang beda-beda ada yang kalau ini kan atas bawah jadi dalam dari dalam dari luar itu dilubang sama ini kemungkinan menggunakan mata bur kalau saya itu suka ngerucut kalau misalkan menggunakan mata bur itu separuh aja jangan ditembuskan separuh jadi yang bagian dalam tetap kecil jadi masuknya sini banyak tapi masuknya ke dalam sini itu udaranya tetap kecil gitu ya oke saya ganti vakumnya ini mudah-mudahan setelah kita ganti ini sama jarumnya ya vakum yang seset yang non-ori jadi seset sama jarumnya jadi mudah-mudahan bisa pengaruh irit ya jangan jangan itu anak HN saya bagian itu ya terteru minta nomor itu semua harga itu sampai berapa tidur itu saya pasang terus saya lujan kita coba ya jen jen gak apa-apa lah wajahnya hujan wajahnya nyoba oke 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 kangbro tariannya enak gak berbet normal cuman ini gak enak suara pistonnya ngerik kayak gitu ini saya rasa kemarin ini sama ibunya waktu dibongkar sama bengkel itu cuman diganti ring sama piston jadi gak dikater mungkin kuringnya udah ngantong jadi bunyi bergeri oke kita jadi lukanya tariannya udah enak normal ini tinggal ngetel setelan gasnya semoga bikinnya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat